What's up basketball fans, welcome back to timeout 64-63 di 2 menit 42 detik terakhir Tapi untungnya ada Natasha Deby yang clutch banget Dia melakukan shooting dari sekitar free throw line Dan akhirnya Indonesia kembali unggul 65-64 Tapi kemarin itu adalah defense Gabby dan juga Deby Care the team untuk menang Defense mereka luar biasa banget Di akhir-akhir cuma merelakan 2 poin aja Di 2 menit terakhir Dan Gabby dan Deby adalah Eksekutor free throw Mereka did a great job So congratulations again girls I'm so proud of all the girls last night Luar biasa banget pemain-pemain muda Skor tegangan-tegangan gini Tapi tetap bisa menjaga ketentangan mereka Jadi udah keliatan banget timnya udah mulai mature Plus mereka kemarin fight banget Gak mau kalah dan determinasinya tinggi banget Kalian bisa liat kalau yang nonton kemarin So girls, so proud of you girls And then kemarin Deby mencetak 21 poin Dan 8 ribon Deby sangat crucial banget Tim nasional Indonesia Sempat mencetak 3 poin juga Saat-saat yang genting So Deby good job Lalu ada juga Christine Nah Christine ini gue salut banget Dia udah kram-kram Tapi masih tetap Coba nyobain membantu timnya Agar bisa menang So Salut Untuk Christine Hormat gue Christine 12 poin Kemarin sempet di quarter 1 Dia yang jadi spark gitu Untuk biar timnya jadi semakin semangat So Christine great job And Gabby tetep Gabby did her job too Double-double 10 poin 12 ribon Gabby thank you banget Lalu ada juga Henny Sutiono Yang mencetak 9 poin Good job juga Henny Tapi ada satu nama kemarin Yang impress gue banget Namanya adalah Adelaide Wongso Harjo Pemain yang masih 16 tahun Bermain Probably The biggest stage of her career The most crucial game Of her career juga Probably Karena kemarin kok Indonesia Kalah Indonesia gak akan lolos ke quarterfinals Jadi game ini tuh Pressure-nya tinggi banget Tapi untuk anak 16 tahun Bisa mencetak 10 poin 5 asis Dan 2 steals Bener-bener luar biasa banget Gue juga hormat banget deh Sama Adelaide So proud of you Man What can I say about Adelaide Bener floor general banget Untuk timnya Dan dia tuh tetep tenang Bisa bawa bola Gak turnovers kemarin Di saat-saat yang crucial Ini bener-bener adalah Aset negara Indonesia Jadi gue harapkan sih Ada orang yang bisa Membawa Adelaide Mungkin ke Amerika Latihan disana Ini adalah Bener-bener pemain Masa depan Tim Nasional Putri kita Dan ini point guard Tinggi banget deh Maksudnya jarang banget Pure point guard Tingginya 173 cm So Man ini harus dijagain banget sih Kalau bisa main NCAA Di Amerika Itu lebih luar biasa lagi Pengalamannya akan membantu Dia juga Menurut gue Doesn't matter Mau main divisi 1 Divisi 2 Divisi 3 Menurut gue Tetep akan jadi pengalaman Yang bagus banget Untuk Adelaide So Gue harap Gak ada pihak-pihak Tertentu Yang memiliki kepentingan Tentang Adelaide Karena gue gak mau Adelaide Calder basket Terusak So gue harap Semua pengurus basket Menjadi satu Dan membantu Adelaide Untuk menjadi pemain Yang paling hebat Nantinya di Indonesia Jadi adelaide Adelaide Dan gue sangat bangga Dan gue sangat bangga Dan game Melawan China Hari minggu Jam 7 malam Nantinya So Jangan lupa Untuk datang Dan support Team National Kita melawan Ini ini Cewek-cewek gede-gede Banget Dari China So Girls Good luck Melawan China Dan kasih yang terbaik Untuk Indonesia Dan bagi yang menanyakan Kenapa gak ada game highlights Di Youtube Kalau menurut gue Di Youtube itu Kalau lu taruh game highlights Dari Asian Games Itu akan diturunin Karena Video.com Dan juga Emtek Itu memiliki rights Full rights Untuk Asian Games Jadi dia gak akan Membiarkan orang Menaruh video highlights Di Youtube That's why Kalau gak ada video highlights Gue taruhnya foto-foto Jadi harap Dimengerti aja Kalau gitu guys Jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa untuk Comment apapun yang kalian mau Di bawah Dan jangan lupa untuk Subscribe to my channel Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace